Intro A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi ja'alan nikah Shariatan lil mu'minin Wabarakatan Insyaallah lil'amilin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi israhli sadri Wa yasirli amri Wa halul ukdatan min lisani Yafkohu kawli Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin Wa na'udzubika Rabbi ayyah durun Sadakallahul azim Wa sadakur rasulun nabiuh habibul karim Amma ba'at Alhamdulillah Semoga ibu-ibu bapak-bapak yang hadir Sehat semua Sehat wal afiat ya bu ya Mudah-mudahan bapak-bapaknya juga sehat semua Alhamdulillah yang terhormat Ada guru kita Ustadz Ali ya Mudah-mudahan sehat juga Perkenalan dulu Kalau kemarin Ustadz Azhari yang biasa ngisi Saya Alhamdulillah Syifanur Fadillah bu namanya Saya istrinya Ustadz Azhari Nasution Insyaallah pagi hari ini kita bahasnya mengenai Hakku zauji alal mar'ati Sudah dilihat dalam kertasnya semua Ini babnya membahas tentang Hak suami terhadap istri Mayoritas yang hadir Banyakan ibu-ibu dibanding Bapak-bapak Nah ini jadi pengetahuan baru buat kita semua Dalam kitab Riyadus Solihin ini Karena Riyadus Solihin sudah sampai ke bab 35 Berarti sudah banyak bab-bab lain yang dibahas sebelumnya Ada bab ikhlas Ada bab niat Dan bab lain sebagainya Nah disini Pada bab 35 ini Kita sudah masuk pada pembahasan mengenai Alakoh Hubungan Baik itu hubungan antara suami dengan istri Atau hubungan istri dengan suami Jadi kalau ada yang bertanya Ibadah apa yang paling lama Ibadah apa yang paling ribet Ibadah apa yang paling banyak masalah di dalamnya Maka jawabannya adalah pernikahan Betul atau tidak? Jadi menikah itu adalah Bagaimana kita bisa sama-sama saling menerima Kekurangan Dalam kitab Minhajus Sawi Dikatakan begini Jadi disunahkan bagi orang-orang yang hendak menikah Ataupun yang sudah menikah Dan mau nikah lagi Sudah pernah menikah Tapi mau nikah lagi gitu Itu disunahkan untuk Dia melakukan dua cara ini Yang pertama apa? Niatkan menikahnya Iqomatus sunnah Mendirikan sunnah rosul Jadi ternyata niat itu sangat mempengaruhi Mengintervensi Perbuatan yang akan dilakukan Kalau niat nikahnya Untuk Bisnis Untuk hal-hal lain Yang tidak niatnya karena Allah Atau mengikuti sunnah rosul Maka juga Apa yang dia jalani itu Tidak sesuai dengan niatnya nanti Tapi kalau niat menikahnya Menjalankan sunnah rosul Mengikuti aturan Allah Niatnya lillahi ta'ala Saya punya istri Saya punya suami Biar makin dekat sama Allah Saya punya istri Biar ada yang ingetin Kalau lagi lupa sama Allah Saya punya suami Biar ada yang bimbing Lebih taat sama Allah Nah ini niatnya yang pertama Dalam min hajus sawi disebutkan Yang kedua apa Orang yang tidak menikah Harus dia Selain dia mendirikan sunnah rosul Niatnya lillahi ta'ala Goddul basur Niat nikah yang kedua itu Untuk menundukan pandangan Bu Ibu Udah nikah semua nih Ada yang belum nikah gak Goddul basur Menundukan pandangan Ternyata Godaan paling berat Terhadap lawan jenis itu Bukan sebelum menikah Tapi sesudah menikah Makanya kalau dalam literatur fikih islam Itu ada yang disebut dengan Hukuman zina Zina itu terbagi dua Ada zina muhson Ada zina Ghayru muhson Jadi dalam literatur fikih Dalam beberapa Bahasan fikih disebutkan Tentang zina Dan macam-macamnya Itu juga ternyata berbeda Dalam hal Balasannya Dalam hal hukumannya Haknya Apa zina muhson Apa zina ghayru muhson Ini masih mukodimah ya bu ya Belum masuk kita ke dalam hadisnya Jadi zina muhson Adalah zina Adalah zina yang dilakukan Oleh orang yang sudah menikah Dan sudah punya pasangan halal Tapi dia berzina dengan orang lain Itu zina muhson namanya Sedangkan zina ghayru muhson Adalah zina yang dilakukan Oleh orang yang belum pernah menikah Dan tidak tahu rasanya menikah itu Kayak mana gitu Gak tahu Itu zina ghayru muhson Nah hukumannya Lebih berat yang zina muhson Daripada ghayru muhson Kalau zina muhson Orang yang berzina Tapi dia sudah menikah Dia sudah punya pasangan Sudah punya istri Sudah punya suami Maka hukumannya Dalam fikir disebutkan Adalah dirajam Setengah badan Dikubur setengah badan Dilempari batu Sampai mati Harusnya Kalau pakai hukum Islam Tapi kalau di Indonesia Kita berpatokan pada undang-undang 1945 ya Undang-undang perkawinan Jadi hukumannya Ya tidak seperti hukum Islam Gitu Itu kalau yang zina muhson Tapi kalau zina ghayru muhson Zina orang yang belum pernah menikah Dan tidak punya pasangan Hukumannya dicambuk sebanyak 70 kali Saba'ina marroh 70 kali Siapa yang pakai hukuman ini? Aceh Aceh ini tegas Dia pakai hukum Islam Selepas Kejadian tsunami tahun 2004 ya Bu Pak ya Jadi Aceh sudah menerapkan hukum Islam Dimana para pelaku minuman homer Para pelaku zina Itu dihukum dengan hukum Islam Tidak lagi memakai hukum Undang-undang Indonesia Gitu Nah kalau di Indonesia Kita tidak seperti itu Jadi tidak Tidak menerapkan hukum Islam Sebagaimana di negeri-negeri Islam sana Di luar sana Nah itulah Karena niat pernikahan Harus Godul basur Dan Eqomatus sunnah Disebutkan tadi Dua hal tadi Harus dipersiapkan Dalam memulai pernikahan Nah Ketika mau menikah Ini bahasannya sebenarnya Pas sekali Sama bapak-bapak Ibu-ibu ya Walaupun yang hadir Banyak juga Ada anak-anak kecil Gitu Tapi insyaallah Ini jadi pelajaran nanti Bagi yang belum menikah Bisa ke depannya Jadi pegangan Jadi ternyata orang Sebelum menikah Dia harus menyiapkan Dua hal Selain niat yang tadi Apa dua hal itu Pertama Ilmu Orang kalau mau nikah Kudu punya ilmu Dalam kitab Zubat Dikatakan Setiap orang Dia tidak punya ilmu Dia beramal Amalnya Tidak bakal diterima Tertolak Ya Ada lagi Ada orang yang Tidak punya ilmu Dia beramal Tapi amalnya Tertolak Tapi masih dapat Pahala Akan tetapi Yang lebih berat adalah Orang sudah punya ilmu Sudah tahu ilmunya Tapi tidak dipraktekin Dalam keseharian Jadi ternyata Orang yang sudah punya ilmu Tapi tidak dipraktekan Dalam aplikasi Sehari-hari Maka orang yang Seperti ini Adalah orang yang Diazab terlebih dahulu Daripada orang-orang bodoh Makanya pentingnya Sebelum menikah itu Kita persiapkan ilmu Ilmu yang pertama Yang kedua Sobar Sifat sabar Bagaimana tidak sabar Menikah itu Bukan hitungan hari Bukan hitungan minggu Ya Pak ya Bukan hitungan bulan Bukan hitungan tahun Tapi bisa puluhan tahun Bisa belasan tahun Bu Bu Menikah itu kan Mencintai orang yang sama Pada waktu yang lama Ya Jadi tidak bisa mencintai lain Yang sudah istri kita saja Suami kita saja Tiap malam ketemu Sama suami Sama istri Nyampe ke ruang makan Dia lagi mukanya Datang ke dapur Dia lagi mukanya Ketemu di depan ruang tamu Dia lagi Ya Allah Apa tidak ada yang lain Ini gitu Ya Itu pernikahan Jadi dituntut bagaimana Untuk Menyiapkan ilmu Dan juga kesabaran Sabar menerima Kekurangan masing-masing Ibu dikasih belanja Sama suami Sehari Cuma 200 ribu Alhamdulillah Ada yang segitu dikasih Suami cuman mampu Ngasih uang belanja 50 ribu Alhamdulillah juga Jadi saling menerima Kekurangan Suami punya istri Istrinya mungkin Tidak cantik Istri tetangga Istrinya tidak sehebat Istri-istri orang lain Tapi Kita harus fahami Bahwa dibalik Kekurangannya Ada banyak kelebihan Yang bisa Kita lihat Dalam pasangan kita Ya Ibu-ibu Silahkan dilihat Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Babu Hakki Zawji Alal marati Bermula ini Bab Membahas tentang Hak-hak suami Terhadap Istri Berfirman Allah Bismillahirrahmanirrahim Al-Rijal Al-Rijal Al-Qawwamun ala nisa'i Bima fadzalallahu Ba'dahum Ala ba'din Wabima Anfaqu Min amwalihim Wabima Anfaqu Min amwalihim Fassalihat Qanitatun Hafidhatun Lilghaib Bima Hafidham Sadakallahul Azim Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan Al-Rijal Al-Qawwamun ala nisa'i Suami itu Pemimpin buat Para istrinya Jadi kalau ada suami Suami takut istri Itu tidak dibenarkan Dalam agama Karena dalam rumah tangga Yang jadi pimpinan itu Suami Sehebat apapun istrinya Setinggi apapun Jabatannya Sepintar apapun Otaknya Secermat apapun Dia dalam mengatur sesuatu Sepintar apapun Dia mencari uang Pendapatannya Lebih besar UMRnya Lebih besar Daripada suaminya Belum gaji pokok Dan lain sebagainya Tapi itu Tidak menjadikan Suami Harkat dan martabatnya Lebih rendah Dibanding istri Jadi suami Dalam ruang lingkup Alihah Keluarga Itu tetap Ada di atas Istri Ya bu ya Jadi bagaimanapun juga Suami itu Pemimpin Kenapa dalam Al-Quran Allah itu Menjadikan laki-laki Lebih tinggi Derajatnya Dibanding perempuan Ada yang bisa jawab Gimana bu Tanggung jawabnya Lebih besar Bapak-bapak Ada yang mau nambahin Kenapa suami Dalam Al-Quran Allah Lebihkan Derajatnya Di atas perempuan Di atas para istrinya Karena Karena salah satunya Jawaban yang tadi Tanggung jawab Laki-laki Itu besar Laki-laki Dia bukan hanya Bertanggung jawab Kepada istrinya Tapi juga Anak perempuannya Anak-anaknya Ibunya Saudara perempuannya Itu tanggung jawab Seorang laki-laki Makanya Dalam segala hal Di rumah tangga Itu laki-laki Menjadi superior Pemimpin Gak bisa Perempuan itu Lebih dan lain sebagainya Yang kedua Dalam pernikahan Yang nasi mahar Itu laki-laki Bukan perempuan Ya bu ya Jadi yang nasi mahar Ke kita Siapa? Laki-laki Yang nyari nafkah Juga Laki-laki Makanya Kalau ibu-ibu Bilang Uang suami Uang Istri Tapi uang istri Ya uang saya sendiri Gitu ya Jadi kalau misalkan Ketika Istrinya gajian Suaminya gajian Kata suaminya Mah Coba duit mama Buat bayar cicilan dulu Eh enggak dong Itu tanggung jawab papa Duit mama Ya duit mama Buat kebutuhan mama sendiri Pokoknya Kebutuhan rumah papa Semua Betul gak? Gak juga ya bu ya Tapi rata-rata Realitanya Perempuan Biasanya Tidak mau uangnya dipakai Karena untuk kebutuhan dirinya sendiri Suami Dia dapet gaji Kudu dibagi-bagi Belum buat istri Belum buat ongkos Setiap hari kerja pulang pergi Belum buat anak-anak Bayaran sekolah Dan lain sebagainya Maka disini Laki-laki dikasih Kelebihan sama Allah Karena pertama Dia yang memberi mahar Yang kedua Dia yang mencari nafkah Ya Seperti itu ya Nah Kemudian Karena suami Dia lebih tinggi Posisinya dibanding perempuan Maka disini Suami punya hak terhadap istri Nanti di bab lain Akan kita bahas juga Hak istri terhadap suami Berarti Kalau bahasanya Hak suami terhadap istri Kita bisa tegaskan Bahwa disini ada Al-wajibati Al-zawjati Hak suami itu Adalah kewajiban istri Terhadap suami Apa saja Kewajiban istri terhadap suami Dalam hadis yang pertama disebutkan Al-rojul Datangi tempat tidur Dalam artian Berhubungan intim Antara suami dengan istri Disini dikatakan Falam tatihi Istri gak mau dateng Gak mau nurut Udah digeberak sama suaminya Sudah disindir-sindir sama suaminya Sudah diomong Pakai bahasa baik-baik Juga tidak mau nurut sama suami Untuk datang ke tempat tidur Maka disini dikatakan Fabata gudbana alaiha La'anat salmalaikatu Kemudian suami dalam keadaan marah Dia tidur sepanjang tidurnya La'anat salmalaikatu Hatta tusbiha Kita Para istri Para perempuan Yang tidak mau memenuhi Perintah dari suami Tugas sebagai seorang istri Untuk melayaninya di kamarnya Maka La'anat salmalaikatu Hatta tusbiha Dilaknat dia sama malaikat Sampai waktu subuh Hati-hati Ini pelajaran buat kita semua Betapa pentingnya Pelayanan Seorang istri Kepada Suami Nah ini bapak-bapaknya sedikit Pas banget Ibu-ibunya lebih banyak ya Nanti bisa Di aplikasikan insyaallah Sama ibu-ibu Di rumah Dalam kehidupan rumah tangga Jadi ternyata Kita sebagai istri bu Tidak boleh nolak Kalau suami lagi minta Untuk Berhubungan suami istri Tapi ustazah bagaimana Kalau saya punya uzur Nah disini diteruskan Wafiriwayatin lahuma Iza batatil maratu Hajirotan Firosya Zawjiha La'anat salmalaikatu Hatta tusbiha Kata Rasul begini Memang Perempuan itu Diwajibkan Untuk melayani suaminya Di tempat tidurnya Akan tetapi Ada syaratnya Pertama Dia bisa memenuhinya Dan tidak dalam Keadaan sakit Tidak dalam keadaan Sakit Nah disini disebutkan Dalam syarahnya Jadi pertama Dia tidak dalam Keadaan Sakit Yang kedua Dia tidak Dalam keadaan Uzur syari Apa itu uzur syari Di antaranya Sebab-sebab Istri Boleh tidak melayani Suaminya pertama Selain sakit Dia punya uzur syari Kepentingan Yang memang Lebih masalahat Daripada Melayani suaminya Contoh orang tuanya Meninggal Ada salah satu Keluarganya yang wafat Tapi suaminya Tetap Minta sama istri Apakah boleh Istri melayani suami Atau Boleh menolaknya Boleh menolaknya Karena itu Sedang dalam keadaan Mudoran Salah satu keluarga Ada yang meninggal Disebutkan dalam Syarah dalilul falihin ini Jadi kalau ada Salah satu keluarganya Yang wafat Meninggal Atau ada Sedang terjadi masalah Bencana alam Maka boleh Sang istri menolak Ajakan suami Ini lagi gempa bumi Suaminya tetap Ayo mah Ayo mah Kata istrinya Lagi gempa bumi Ah pokoknya Ayo Atoh Kata suaminya Ini tidak Tidak diperbolehkan ya Tidak diperbolehkan Dan suami juga harus Tahu waktu Ya bu Bu Suami juga harus Tahu Tahu waktu Saya tadi sebelum Berangkat Saya baca berita Di salah satu Platform media sosial Di instagram Itu Baru saja Muncul berita Saya lupa Kalau gak salah Di daerah Jawa Tengah ya Jadi istrinya itu Lapan tahun Kerja di Saudi Jadi TKW Dia pulang Ke Indonesia Pas pulang Namanya suami istri Lapan tahun Gak ketemu ya Otomatis suaminya Ingin mendekati Istrinya ya bu ya Tapi ketika Suaminya mau mendekati Istrinya gak mau Apa kata istrinya Kita udah lapan tahun Gak bersama Saling tidak memberikan Nafkah batin Saya mau tanya dulu Sama pemuka agama Saya mau tanya dulu Sama ustaz sekitar Kira-kira kita masih sah Gak jadi suami istri Jangan Jangan deketin dulu Kata istrinya Tapi suaminya Tidak mau Menunggu Dia memaksa istrinya Sampai dibenturkan Istrinya Ketembok kepalanya Istrinya tetap menolak Sampai ada kejelasan Gitu hukum ya bu ya Boleh atau tidak Nah akhirnya mau gak mau Si istri Nyekek suaminya Ternyata sampai meninggal Di penjara istrinya sekarang Ini apa permasalahannya Permasalahannya adalah Da'arrojul ilafiroshihi Suaminya ngajak Untuk hubungan suami istri Nah makanya hati-hati Kalau kita gak punya Uzur syari Suami kita ngajak Jangan ditolak Tapi ustazah saya lelah banget Lelah Namanya emak-emak Seharian nyuci Nyetrika Ngurus anak Eh suami kita gak tahu Waktu Ngajak hubungan Tetap Kalau tidak sakit Tidak boleh ditolak Ya Kenapa tidak boleh ditolak Dalam kitab ini disebutkan Syarahannya Karena takutnya Kalau Suami kita tolak Untuk mengajak hubungan Suami istri Itu suami kita Bisa berzina Dengan orang lain Yang pertama Yang kedua Boleh jadi Ketika suami kita Memaksa kita Untuk hubungan Suami istri Itu dikarenakan Suami melihat Perempuan lain Di luar sana Makanya dia Daripada berdosa Dia datangin istrinya Dia ingin Menyalurkan Hasratnya Nah istri Tidak boleh menolak Kenapa Karena ini Lebih masalahat Untuk mencegah Mafsadat Jadi Jalbul masalih Muqaddamun ala Jadi Menarik masalahat Itu lebih manfaat Daripada menolak Mafsadat Daripada Darul mafasir Begitu ya Jadi disini disebutkan Bahwa Tetap harus Melayani Istri Kepada suaminya Kecuali Ada Uzur Syari Kata Rasul Tidak halal Bagi seorang Perempuan Bagi seorang Istri Dia puasa Dia melaksanakan Ibadah puasa Suaminya Melihat Dia puasa Tapi dia Tidak izin Kata Rasul Sama suaminya Luar biasa Sekali ini Ternyata Saking pentingnya Toatnya kita Perempuan Sama suami Sampai Hal puasa Saja harus izin Ibu Kalau mau puasa Senin Kamis Itu puasa sunnah Izin dulu Sama suami Pah Boleh gak Mama puasa Senin Kamis Kalau kata suaminya Jangan Jangan puasa Tapi ustazah Gimana Kalau misalkan Yang tidak diperbolehkan Oleh suami Puasa wajib Ramadan Boleh ditolak Jadi kalau Amalan wajib Suami Memerintahkan Untuk tidak Melakukannya Maka tolak Tapi kalau Masih amalan sunnah Suami tidak Mengizinkan Baru kita Ikuti Kata Rasulullah Dalam hadis Yang lain Disebutkan Bapak ibu Sekalian Pertama Kalau perempuan Solat 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 lima waktu Dia puasa Di bulan Ramadhan Dia menjaga Kesuciannya Dia taat Sama suaminya Kata Rasulullah Kata Rasulullah Pojokan Masuk syurga Masuk syurga Dari mana saja Silahkan Kalau melakuin Empat hal ini Apa tadi Puasa Solat lima waktu Puasa di bulan Ramadan Ketiga Menjaga Kesuciannya Dan yang keempat Taat kepada Suami Bagaimana Bentuk taat Kepada suami Salah satunya Tadi Setiap Hal yang Hendak Dilakukan Harus Disertai Dengan Izin Suami Ibu Ada yang Nanya Staza Saya pengen Jenguk Orang tua Saya Tapi Tidak Dizinin Sama suami Saya Kira-kira Boleh Tidak Saya Tolak Boleh Tidak Saya Tidak Izin Sama Suami Dan Saya Datang Ke Orang tua Ibu Gimana Hukumnya Bu Tidak Boleh Disini Rasul Sudah Menegaskan Bahwa Izin Suami Itu Adalah Hal Yang Paling Penting Tapi Buat Bapak Bapak Juga Harus Tahu Konteksnya Situasinya Masa Iya Orang tua Istri Kita Sakit Kita Tidak Ngin Masa Iya Orang tua Kita Sedang Sakaratul Maut Kita Tidak Ngin Ada Orang tuanya Bahkan Sudah Wafat Tidak Diizinin Sama Suaminya Nah Ini Tidak Diperbolehkan Istri Harus Tetap Izin Sama Suami Suami Juga Harus Mengizinkan Istrinya Selama Itu Hubungannya Dengan Orang tua Masalah Taat Kepada Suami Ibu Ibu Nantuk Jadi Jadi Kalaupun Cuman Puasa Senin Kamis Harus Pakai I Izin Dari Suaminya Dan Perempuan Tidak Boleh Mengizinkan Siapapun Orang Lain Masuk Kedalam Rumahnya Apalagi Lawan Jenisnya Kecuali Dengan Izin Suaminya Saya Teringat Kisah Muti'ah Muti'ah Ini Salah Satu Sohabiat Di Zaman Rasulullah Jadi Dulu Rasul Pernah Ngomong Gini Bu Sama Fatimah Wahai Fatimah Nanti Ketika Sudah Hari Akhir Sudah Pembagian Syurga Dan Raka Salah Satu Perempuan Yang Akan Masuk Syurga Pertama Kali Itu Adalah Muti'ah Selain Dari Ummah Atul Mu'minin Fatimah Bilang Wahai Rasulullah Muti'ah Itu Siapa Kok Bukan Aku Aku Kan Putri Engkau Wahai Rasulullah Kenapa Harus Muti'ah Yang Lebih Dahulu Masuk Setelah Ummah Atul Mu'minin Apa Kata Rasulullah Wahai Fatimah Aku Tidak Bisa Menjelaskan Bagaimana Rincinya Seorang Muti'ah Itu Nanti Kamu Cari Silahkan Siapa Yang Namanya Muti'ah Lihat Kepribadian Seperti Apa Fatimah Menangis Setiap Hari Ibu Dia Kesel Kok Dia Anak Rasul Tapi Orang Lain Yang Masuk Syurga Duluan Selepas Rasul Wafat Fatimah Datang Mencari Di Daerah Madinah Itu Mana Yang Namanya Muti'ah Dia Datang Kepada Suatu Rumah Dia Tanya Rumah Muti'ah Yang Mana Oh Itu Yang Ada Di Ujung Katanya Dia Datang Ketika Dia Datang Dia Bersama Dengan Anaknya Sayyidina Hasan Assalamualaikum Assalamualaikum Kata Fatimah Dijawab Oleh Muti'ah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa Di Luar Aku Fatimah Putri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Bu Bu Bayangkan Anak Presiden Jokowi Datang Ke rumah Kita Senang Atau Enggak Pengen Silaturohim Jangankan Presiden Anaknya Pak Anies Baswedan Gubernur Jakarta Datang Mau ngapain Mau silaturohim Ke rumah Kita Senang Atau Enggak Senang Dicarinya Makanan Dibersihkannya Rumah Disiapkan Pakaian Terbaik Kenapa Ada Anak Pemimpin Mau datang Ke rumah Itu Sama Ketika Fatimah Datang Ke rumah Mutiah Mutiah Takjub Mendengar Masya Allah Yang datang Fatimah Putrinya Rasulullah Tapi Apa yang Dilakukan Mutiah Mutiah Tidak Serta Merta Membukakan Pintu Kalau kita Langsung Kita Bukain Pintu Masya Allah Anaknya Gubernur Masuk Masuk Yang gak Ada Diada-adain Kadang-kadang Sampai Ngutang-ngutang Ke warung Gimana Caranya Bisa Ngelayanin Tamu Tapi Mutiah Dia Lihat Dulu Jendela Tidak Langsung Membuka Pintu Ini Adap Adap Buat Seorang Perempuan Zaman Sekarang Zaman Digitalisasi Zaman Modernisasi Zaman Shopee Tokopedia Jadi Kurir itu Tiap hari Datang Ke rumah Hati-hati Bahkan Sekarang Kurir itu Suka Motoin Kita Pak Foto dulu Ya Pak Bu Foto dulu Buat Bukti Katanya Ibu-ibu Sering Belanja Shopee Sering Kelihatan Wajah Wajah Sekarang Masuk Mall Harus Vaksin Dulu Ya Bu Harus Vaksin Harus Download Peduli Lindungi Yaudah Daripada Kemal Daripada Kepasar Udah Lewat Apa Namanya Aplikasi Belanja Aja Nah Salah Satu Ada Perempuan Ini Dicontohkan Oleh Mutiah Mutiah Kalau ada Tamu Datang Baik Laki-laki Ataupun Perempuan Tidak langsung Buka pintu Dilihat dulu Jendela Dibuka Siapa Nih Oh Perempuan Katanya Oh Laki-laki Jangan dibuka Ketika Perempuan Yang datang Dia buka Tapi Menutup Aurat Ketika Membuka Pintunya Ditanya Sama Mutiah Wahai Fatimah Ahlan Wasahlan Bihudurikum Masya Allah Selamat Datang Wahai Putri Rasulullah Ke rumah Saya Yang kecil Ini Apa Kira-kira Gerangan Fatimah Datang Ke rumah Saya Ini Kata Fatimah Mengatakan Bolehkah Aku Masuk Ketika Diperbolehkan Masuk Ternyata Di belakang Fatimah Ada Anaknya Saidina Hasan Kata Mutiah Bila Wahai Fatimah Sesungguhnya Engkau Boleh Masuk Kedalam Rumahku Tapi Mohon Maaf Mungkin Hasannya Boleh Nunggu Di Luar Ini Cucunya Rasulullah Suruh Nunggu Di Luar Kata Fatimah Loh Kenapa Anak Saya Tidak Boleh Masuk Mohon Maaf Sekali Fatimah Saya Belum Minta Izin Ke Suami Saya Kalau Ada Laki-laki Yang Boleh Masuk Rumah Padahal Yang Masuk Ini Anak-anak Bu Ini Segede Ini Ya Saidina Hasan Segede Inilah Kisaran Umurnya Itu Pun Dia Harus Minta Izin Suaminya Dulu Kata Fatimah Baiklah Wahai Mutiah Saya Akan Balik Lagi Besok Saya Akan Bawa Anak Saya Seperti Sedia Kala Pulang Fatimah Malamnya Suaminya Pulang Mutiah Bilang Sama Suaminya Mas Kalau Bahasa Kitanya Sini Tadi Ada Datang Putri Rasulullah Dia Pengen Silaturahim Tapi Aku Tidak Boleh Masuk Karena Bawa Anak Anaknya Cowok Saya Dina Hasan Boleh Besok Anaknya Ikut Bertamu Masuk Kedalam Boleh Kata Suaminya Kesokan Hari Fatimah Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari Masuk Fatimah Ternyata Di Belakangnya Ada Anaknya Bukan Hanya Saidina Hasan Tapi Hussein Juga Diajak Apakah Dibolehkan Masuk Kata Mutiah Mohon Maaf Fatimah Yang Aku Minta Izinkan Cuman Saidina Hasan Sedangkan Hussein Belum Aku Minta Izinkan Kalau Bahasa Kitanya Meribet Bener Anak Kecil Masuk Bertama Masih Kecil Tapi Itu Tidak Dengan Mutiah Yang Begitu Taat Dengan Suami Dia Bilang Wahi Fatimah Datang Lagi Besok Bawa Anak Anak Aku Akan Mintakan Izin Keesokan Datang Fatimah Tidak Membawa Yang Lain Cuman Bawa Anaknya Dua Itu Dia Masuk Kedalam Kemudian Said Fatimah Mengatakan Wahai Mutiah Aku Kesini Pengen Ngobrol Apa Yang Ingin Engkau Obroli Kata Mutiah Aku Pernah Dikabarkan Oleh Rasulullah Kalau Engkau Itu Salah Satu Wanita Yang Nanti Bakal Masuk Syurga Setelah Umah Hatul Muminin Apa Kira Kira Amalan Yang Engkau Lakukan Kata Mutiah Wahai Fatimah Tidak Ada Amalan Apapun Yang Aku Lakukan Bahkan Diriku Aku Rasa Lebih Hina Daripada Para Wanita Wanita Solih Lainnya Engkau Lebih Baik Dari Aku Wahai Fatimah Kata Fatimah Tidak Tapi Rasulullah Yang Masuk Syurga Duluan Kamu Saya Sampai Iri Kalau Bahasa Kitanya Belum Sempat Mutiah Menjawab Itu Diceritakan Dalam Kitab Dardir Tentang Isra Walmi'raj Rasulullah Mengenai Kisah Mutiah Istri Yang Sangat Solihah Tidak Lama Mutiah Sebelum Dia Menjawab Pulang Suaminya Assalamualaikum Waalaikumsalam Betapa Senangnya Suaminya Dia Didatangi Tamu Putri Rasulullah Tapi Mutiah Mengatakan Kepada Fatimah Wahai Fatimah Aku Mohon Izin Sebentar Karena Suami Aku Pulang Dilihatnya Oleh Fatimah Ketika Suaminya Datang Memasuki Rumah Baru Buka Pintu Mutiah Sudah Menjawab Salam Waalaikumsalam Wahai Suamiku Diciumnya Tangan Suaminya Keningnya Dicium Oleh Suaminya Diambilnya Tasnya Diambilnya Peralatan Kalau orang Zaman dulu Kan bukan Pekerja kantoran Ya Bu Kalau zaman sekarang Mungkin tasnya Jubahnya Jaketnya Dan lain sebagainya Helmnya Kalau zaman Rasul itu Ada yang Mengembala Diambilnya Peralatannya Kemudian Fatimah Didiamkan oleh Mutiah Kata Fatimah Mutiah Ini saya Kok tamu Jadi cengok Gini Gak Ditengok Sama Sekali Kata Mutiah Bilang Sama suaminya Kalau bahasa Kitanya Gini Bang Abang Ini pulang Capek Kira-kira Abang Mau Yang mana Dulu Mau Dapur Sumur Atau Kasur Tiga itu Jadi pilihan Ibu-ibu Kalau suami pulang Ditawarin gitu Gak bu Gak Udah asik Nonton sinetron Ikatan cinta Andin sama al Suami pulang Assalamualaikum Buka sendiri Gak apa Pintunya Gak dikunci Kata ibu-ibu ya Ada banyak Yang begitu Suaminya pulang Bukan cium Tangan Doprak aja Depan tv Kata suaminya Mah Masak gak Laper nih Udah buka tudung saji Itu ada tuh Ambil aja sendiri Katanya Padahal Padahal Salah satu contoh Terbaik itu Adalah kisah Mutiah Kata suaminya Bilang Pengen mandi dulu Mandi Sudah disiapkan Air hangat oleh Mutiah Selepas mandi Itu Fatimah Masih nungguin Di ruang tamu Sama anak-anaknya Bu Selepas suaminya Mandi Kata Mutiah Bilang Mau langsung Tidur Atau Mau makan dulu Mau makan dulu Kata suaminya Pergi dia ke dapur Selesai makan Bang Mau tidur Atau mau dilayanin dulu Kata suaminya Mau tidur Langsung Tidur Jadi sudah siap semua Baik dapur Sumur Kasur Sudah rapi semua Kenapa Mutiah Mutiah bisa menjadi Istri yang taat Dia soleha Sama suami Karena dia juga Punya suami Yang soleh Jadi kalau Bapak-bapak Pengen punya Istri yang soleha Kita harus soleh dulu Ibu-ibu Pengen punya Suami yang soleh Kitanya harus soleha dulu Betul atau enggak? Bu Betul enggak? Kalau cuma Salah satu Yang menyumbang Kesolihan itu Maka rumah tangga Berat Dijalanin Suaminya Rajin ngaji Istrinya Solat aja Susah Istrinya Rajin ngaji Suaminya Boroboro Yang namanya Bisa baca Al-Quran Jadi tidak ada Sinergi Tidak ada Kekompakan Dalam hal Ilmu Keagamaan Padahal Mutiah Ini contoh terbaik Dengan soleh Suaminya Maka taat Dan soleha Juga istrinya Selesai Fatimah Nangis Fatimah Nangis Nelihat Mutiah Sama suaminya Kata Fatimah Bilang Wahai Mutiah Dipanggilnya Mutiah Yang lagi ngelayanin Suaminya Ya wahai Fatimah Putri Rasulullah Fatimah Aku minta maaf Mungkin Kamu bisa Silaturahim Lain waktu Karena suami saya Sudah pulang Dan saya harus Melayani dia Disuruhnya pulang Anak putri Rasulullah Pulanglah Fatimah Dia menangis Dia bilang kepada Saidina Ali Wahai suamiku Aku minta maaf Ternyata diriku Ini gak sesolih Mutiah Jauh Aku dari Kepribadian Mutiah Apa-apa Nelayanin suami Apa-apa Izin dulu Jadi ini pelajaran Buat kita-kita Wahai para ibu Kalau ada tamu Datang ke rumah Kalau kurir Oke lah ya Kurir paket ya Paket katanya Tapi kalau bisa Ketika nyambut kurir itu Tutup aurat Banyak perempuan Yang ketika datang Ke pengajian Dia menutup aurat Dengan sempurna Tapi ketika di rumahnya Dia tidak menutup aurat Dengan sempurna Ada orang datang Tukang sayur Tukang paket Tukang jualan Tukang kredit Pakaiannya asal-asalan Auratnya kemana-mana Nah ini Ini harus Kita perbaiki lagi Insyaallah Karena perempuan Letak syurganya Ada pada Ridho Seorang Suami Ya Tapi Begini Kalaupun si istri itu Rajin sholat Rajin puasa Rajin sedekah Tapi dia tidak taat Sama suaminya Jangan harap Masuk syurga Dari pintu manapun Walaupun Sholatnya mungkin Tidak begitu rajin Puasanya Tidak begitu rajin Sedekahnya Tidak begitu banyak Tapi selama Dia taat Dan nurut Apa kata suami Selama itu kebaikan Maka kata Allah Dia masuk syurga Dari pintu Manapun Wani Ibni Umar Radiyallahu Anhumah Dari Ibni Umar Radiyallahu Anhumah Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Rasul Bersabda Nabi Kullukum ro'in Wakullukum mas'ulun Anru'iyatihi Setiap kalian Adalah pemimpin Dan setiap pemimpin Akan ditanya Mengenai apa Yang dia pimpin Wal amir ro'in Wal ro'julu ro'in Ala ahli baytihi Seseorang itu Pasti akan jadi pemimpin Seorang suami Dia menjadi pemimpin Dalam rumah tangganya Wal mar'atu ro'iyatun Ala bayti zawjiha Istri jadi pemimpin Terhadap Kehidupan rumah tangga Suaminya Dan terhadap Anak-anaknya Fakullukum ro'in Wakullukum mas'ulun Anru'iyatihi Dan setiap pemimpin Akan ditanya Tentang apa Yang dia pimpin Ya Kejabat Pemimpin Dia mimpin rakyatnya Ditanya nanti Di akhirat Kamu ketika Mimpin rakyat Kamu bagaimana Ternyata dia banyak Korupsi Banyak menyelewengkan Harta rakyat Dia banyak Mengambil hak-hak Rakyat Dia banyak Menikmati Yang harusnya Bukan hak dia Nah maka Yang seperti ini Nanti akan Dipertanggungjawabkan Di hari akhir Suami Pemimpin Di keluarganya Kalau istrinya Nggak baik Anaknya Nggak baik Ditanya nanti Di akhirat Gimana kamu dulu Didik anak-anak kamu Gimana kamu dulu Didik istri kamu Gimana kamu Menjaga dulu Kehormatan mereka Ditanya Suaminya Istri Juga ditanya Kenapa Karena istri ini Yang diamanahi Urusan rumah Sama suami Ibu Ibu Punya rumah Itu milik suami Atau milik suami Sama istri Milik suami Dan Istri Jadi Ketika suami Mengamanahkan Suatu rumah Dan anak-anak Di dalamnya Ini kita harus Amanah Suami lagi Nggak ada Kita harus amanah Ini suami Nggak ada Barang-barang rumah Kita jualin Anak Nggak kita ajarin Uang kita habisin Rumah kita jual Dan lain sebagainya Padahal Istri akan ditanya Tentang apa Yang dia pimpin Walaupun Mendidik anak itu Bukan hanya Urusan perempuan Tapi harus Ada kerjasama Urusan laki-laki Sama perempuan Banyak bapak-bapak Ngomong kayak gini Coba urusin dulu Anak kamu tuh Kan kamu ibunya Balikin lagi Kan kamu bapaknya Yang bikinnya Masa saya doang Yang urusin Gitu ya Jadi harus saling Antara suami Dengan istri Harus ada Kekompakan dalam Mendidik anak-anaknya Ya Kemudian hadis selanjutnya Ini diulang hadisnya Kalau suami Kira-kira Kira-kira Pantas atau tidak Bu Di atas punggung unta Bu Gini Analoginya gini Orang zaman dulu Itu kalau kemana-mana Naik kendaraannya Adalah Kalau tidak unta Gajah Kuda Ini tiga kendaraan Yang dimiliki oleh Orang-orang kaya Zaman dahulu Jadi orang Kalau dulu dia punya Lima ekor kuda Punya seratus Unta Itu dia orang kaya Zaman sekarang nih Orang yang punya Lamborghini Punya Alphard Punya Range Rover Gitu ya Saking mahalnya dulu Harga Unta Bahkan Rasul Ketika Rasul itu Melamar Sayyidatuna Khadijah Itu apa Maharnya Seratus ekor Unta Al-Qoswah Unta yang paling mahal Kalau bahasa sekarang Mungkin Lamborghini Ya Jadi dia bawa Lamborghini Buat melamar istrinya Itu Rasul dulu Sama Sayyidatuna Khadijah Nah Orang-orang zaman dulu Itu Kendaraannya Binatang Tapi orang zaman sekarang Kan jarang Yang kemana-mana Naik kuda Ada gak bu Dari Fatmawati Sampai Ajinawi Dia naik kuda Gitu Gak ada ya Gak ditemukan ya Naik onta Tidak Zaman sekarang Orang naik motor Atau Mobil Jadi kalau Dianalogikan Rasul bilang Kalau kalian Dipinta suami Melayaninya Walaupun di atas Punggung unta Faltatihi Lakukan Zaman dulu Untanya gak terbuka Kalau kita lihat Zaman-zaman sejarah Zaman dulu Unta itu Atasnya dikasih Apa namanya Seperti kotak ruangan Ya kuda pun ada ya Ada apa namanya Untuk tidur Di dalamnya Untuk duduk Gitu Ya ada tandu Tandunya Jadi ada tandu Di atas unta Di atas kuda Makanya Rasul bilang Walaupun di atas Unta Punggung unta Maksudnya di atas Di dalam itu Ya Di dalam tandu tadi Bukan serta-merta Di atas unta Bebas Kayak gitu ya Nah itu kan Itu tidak enak Dilihat oleh orang Gitu ya Tapi bisa saja mungkin Makna dari hadis ini Adalah yang Rasul maksud Di atas unta Terbuka Akan tetapi Di tempat yang Tertutup Daerah Arab sana Kan rata-rata Padang pasir Padang pasir Kalau ibu-ibu Pernah umroh Pernah haji Itu kalau kita Perjalanan dari Jeddah Sampai Madinah Itu sepanjang jalan Itu tandus Padang pasir semua kan Batu-batu Nah itulah mungkin Salah satu Yang dimaksud oleh Rasulullah Nah zaman sekarang Kalau dianalogikan Ke zaman sekarang ini Maka orang-orang Punya kendaraan Namanya mobil Walaupun suaminya Minta dilayani Di dalam mobil Contoh Maka istri harus Melayaninya Jangan sampai Kita tolak Dan suami Akhirnya berzina Dengan orang lain Ya Ini salah satu Pesan Rasulullah Untuk pentingnya Melayani suami Terutama Dalam memenuhi Hajat kebutuhannya Kalau dilihat Dari sisi medis Saya pernah baca Salah satu Penelitian medis Di Amerika sana Ini Mereka Penelitian yang Membahas tentang Cancer ya Jadi kanker gitu Kanker bahasa kita Zaman sekarang Orang ini kena kanker Itu mudah bu Salah satunya Dari ini Handphone Ya Banyak kanker Yang disebutkan Banyak penyakit Kanker Yang disebabkan Oleh handphone Awalnya Jadi ibu-ibu Kalau tidur Kalau bisa Handphone itu Jangan didekat Tubuh kita Apalagi dekat Kepala Ketindian badan Ketindian kaki Nah Penyakit Orang zaman Milenial sekarang Handphone ini Bangun tidur Mau tidur Harus ada di sampingnya Mau tidur Buka handphone dulu Betul ya Bangun tidur Yang dicari Handphone Mana handphonenya Di bawah bantal Di bawah selimun Ya Saking ini Jadi kebutuhan Pokok Padahal Radiasi handphone ini Tinggi sekali Bahkan menyebabkan Penyakit kanker Berapa banyak orang Sekarang yang kena Penyakit kanker Karena radiasi handphone Tidur di samping Berapa banyak kejadian Handphonenya Dicas Di sampingnya Meledak Ada yang handphonenya Dia gunakan Handphone tersebut Menggunakan headset Itu banyak ya Beritanya Saya belum lama Ngelihat Berapa bulan yang lalu Ada anak muda Di kosan Dia menggunakan headset Abis nonton film Abis dengerin lagu Ternyata Masih nyala aja Handphonenya Sampai panas Meledak Meninggal Sampai ke kupingnya Karena kan Satu aliran ya Antara headset Dengan kupingnya itu Ini radiasinya Dari handphone Ngeribu Makanya anak-anak kita Juga jangan Sering-sering Dikasih handphone Selain merusak mata Radiasinya Mempengaruhi otak Berapa banyak Gara-gara handphone Anak-anak kita Yang mentalnya itu Sudah Kena penyakit Penyakit mental Ada yang gara-gara Handphone Banyak itu Kalau kita Lihat Data di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Saya kemarin Dapat info Dari kawan saya Di sana Banyak sekali Anak-anak yang Lagi diterapi Dan itu gara-gara Handphone Jadi gara-gara Kelamaan main game Main game Itu tangannya Gini-gini Gak bisa berhenti Karena tangannya Megangin HP Ada yang matanya Itu kayak Gak bisa fokus Sudah kena mata Penyakit minus Sudah kena penyakit Apa namanya Rabun Itu gara-gara Handphone Ya Penyakit kanker Nah makanya Harus hati-hati Ternyata kanker ini Selain dari makanan Dari cara hidup Yang tidak sehat Itu juga disebabkan oleh Handphone Handphone Nah salah satu penelitian di Amerika Mengatakan bahwa Laki-laki Itu lebih mudah Kena kanker prostat Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah Dari mohon maaf Hayawana tulmanawi Kalau dalam bahasa fikinya Air sperma Yang tidak disalurkan Jadi menurut penelitian medis itu Dari beberapa Questioner ya Beberapa orang yang diambil pendapatnya Dipinta pendapatnya Ditanya Dipisahkan Ada yang laki-laki itu Mereka sudah berkeluarga Sebagian juga ada yang belum berkeluarga Dari yang sudah berkeluarga itu Ditanya Dipisahkan Mana yang kira-kira Hampir rutin berhubungan intim dengan istri Ada yang seminggu tiga kali Ada yang seminggu empat kali Kalau pengantin baru Biasanya sehari empat kali Ada juga ya Bu Beda sama pengantin lama Nah dipisahkan Ada juga yang Beberapa bagian ternyata Sangat jarang Berhubungan dengan istrinya Mungkin karena faktor Situasi, kondisi, dan lain sebagainya Baik suami dengan istri Sampai ada yang sebulan sekali Biasanya semakin tua itu Intensitas hubungan itu semakin menurun Ya Pak ya Ibu ya benar ya Apalagi sudah punya cucu Sudah punya cucu itu Saling mendekati itu Sudah akan hilang Romantisme itu Mulai pudar gitu Kalau diledekin sama anak-anaknya Mah Mama sama papa dong Ah udah deh Udah deh gitu Jadi sudah semakin menurun Keinginan hasratnya juga Nah laki-laki Yang dia lebih rutin Melakukan hubungan Intim dengan pasangannya Itu ternyata Lebih Rendah Resikonya terkena Kanker prostat Dibanding orang yang Rutinitasnya itu sedikit Yang apa Intensitasnya sedikit Makanya kalau punya suami Salah satunya laki-laki Agar laki-laki Tidak kena kanker prostat Dalam penelitian medis itu Minimal dalam seminggu Mereka harus mengeluarkan Hayawana tulmanawinya itu Tiga kali dalam seminggu Kalau kurang dari itu Itu bisa menyebabkan Risiko kanker prostat Ya Kanker prostat Kenapa bu? Beda kalau ibu-ibu Sama bapak-bapak ya Kalau ibu-ibu Semakin tua Itu semakin Apalagi mendekati menopos Biasanya semakin rendah Keinginannya Udah gak mikir lagi Kesitu gitu ya Nah beda sama Bapak-bapak Bapak-bapak sampai Umur 70-80 tahun aja Dia masih Insyaallah gitu Masih jiwa muda gitu ya Masih mampu dia Iya betul Kayak anak umur 17 tahun Katanya pak Masyaallah Iya Tapi memang benar bu Kenapa? Kenapa Rasulullah Sangat menekankan Pentingnya ketika suami Ingin dilayani Kita harus memenuhi Ternyata dari sisi medisnya Itu berakibat Pada resiko Penyakit-penyakit Tertentu Salah satunya tadi Kanker prostat Ya Kanker prostat itu Jadi selama kita Masih mampu Selama kita Masih sehat Selama kita Masih kuat Silahkan Datangi Kita Datangi suami kita Bagaimana Bagaimana Ustazah Hukumnya Perempuan Istri yang Lagi haid Dipinta Hubungan Intim Sama suami Diminta Bersenang-senang Dengan suami Apakah kita Harus memenuhinya Ya Tapi tidak Dengan bagian Yang vital Ya Saking pentingnya Jadi Kalau laki-laki Kalau suami Pengen istimta Istimta itu Bersenang-senang Hanya dari bagian Kepala Sampai Batasnya itu Adalah pusar Itu diperbolehkan Karena Rasulullah dulu Dengan Aisyah Juga seperti itu Kata Aisyah bilang Ketika aku haid Rasulullah itu Bersenang-senang Denganku Pada bagian atas saja Tidak pada bagian Alat vital Jadi kalau Misalkan lagi haid Suami memaksa Untuk tetap Menyentuh alat vital Itu baru yang diharamkan Ya Nah Saya pernah baca Dalam buku Tibun Nabawi Itu disebutkan Salah satu resiko Orang yang hubungan intim Dikala dia sedang Menstruasi Atau haid Itu adalah Berakibat terhadap Pertama Kesehatan Perempuan itu Jadi ibu-ibu Banyak yang kena Kanker rahim Kanker cervix Banyak yang kena Penyakit-penyakit Kelamin Itu salah satunya adalah Faktor hubungan intim Dikala dia menstruasi Haid Jadi perempuan bapak Juga harus dipilih lagi Ditahan lagi Silahkan bersenang-senang Tapi tidak pada area vital Karena itu mengganggu Kesehatan perempuan Yang kedua Kalau pun nanti Hamil Jadi Jadi ya Itu bisa saja Banyak Ada beberapa kasus Orang ketika lagi haid Dia didatangi suaminya Kemudian dihamil Nah ini ternyata Meningkatkan resiko Apa ya Penyakit Penyakit apa disebutnya Kelainan cacat Bawaan Dari lahir itu disebabkan Karena hubungan intim Saat haid Jadi mohon maaf Ada yang disebut Dengan anak-anak Autis Maaf ya ibu-ibu ya Mohon maaf ya Ini kita Bicara dari sisi Vicky nya Ada yang disebut Dengan Penyakit-penyakit Cacat mental Cacat Fisik Dan lainnya Itu ternyata disebabkan Salah satunya Hasil penelitiannya adalah Karena orang tuanya Melakukan hubungan intim Ketika Periode menstruasi Atau Periode sedang haid Gitu Jadi ini Ini kita harus Dilihat lagi Sisi masalah Dan modorotnya Ya Jangan hanya Mungkin Nikmat bagi Satu oknum Tapi tidak buat Oknum lainnya Merugikan istrinya Dan merugikan Keturunan yang akan datangnya Karena tujuan menikah itu Selain Hibzun nafsi Menjaga diri dari perzinahan Hibzun nasel Menjaga keturunan Ya Sudah Allah haramkan Tapi dia halalkan Menyentuh istrinya ketika Sedang haid Padahal dalam Al-Quran Dikatakan Nisa'ukum Harusullakum Faktuh Harusakum Anna syi'utum Kata Allah bilang Dalam Al-Quran Istri-istrimu Adalah ladang Bagimu Faktuh Harsakum Anna syi'utum Datangi ladang itu Tanam ladang itu Sesukamu Dari cara manapun Silahkan Kecuali Dalam dua hal Apa itu? Pertama Tidak sedang dalam keadaan haid Yang kedua Mohon maaf sekali Tidak lewat dubur Ya Tidak lewat Dubur Kenapa? Kalau kita ngajarin suami kita Untuk hubungan intim lewat dubur Mohon maaf sekali Ini pembahasannya agak vulgar Karena ini menyangkut dengan fikir sebenarnya Ini yang kita kaji Hadis Hadis ini gak begitu vulgar Tapi kalau udah masuk ranah fikirnya Lebih vulgar lagi Apalagi babnya sudah munakaha Pernikahan Ya Kenapa? Tidak boleh dari dubur Yang pertama itu menyerupai kaum Sodom Kaumnya Nabi Lut dulu Jadi orang-orang Sodom Orang-orang disebut nama daerahnya itu Sadum Nama kotanya Sadum Maka mereka Dinisbatkan menjadi kaum Sodom Mengambil dari Nama daerah Nah kalau sekarang Mungkin bahasanya lebih luks lagi LGBT Les Apa? Lesbi Gay Biseks Transgender Nah orang-orang yang homoseksual Orang-orang yang gay Itu biasanya cara hubungan intimnya adalah dengan Lewat belakang Jalur dubur Nah kita tidak diperbolehkan Karena itu mengikuti Orang-orang Sodom Yang kedua Kalau kita melakukan hal tersebut Sama saja kita mengajarkan suami kita Untuk jadi gay Karena dia tahu Oh ternyata lewat belakang itu Ada kenikmatan ya Itu membuat suami kita Bisa melakukan hubungan itu Walaupun bukan dengan perempuan Tapi juga laki-laki Ini hati-hati Jadi kalau ada suami Memaksa untuk lewat jalur belakang Tolak Tolak biarin Berantem gak apa-apa Kenapa? Bilang sama suaminya Allah bilang Harsakum anna syi'atum Ladang kamu silahkan datangi dari arah manapun Tapi jangan dari arah itu Ya Mau gaya posisi apapun Silahkan sok mangga Itu kesepakatan bersama Tapi tidak dari jalur belakang Itu Itu salah satu Perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Jadi tidak boleh dari jalur belakang Yang kedua Tidak boleh ketika Sedang haid Atau Menstruasi Ya Saya kira Pembahasan kita Sampai hadis yang Keempat ini Insya Allah Hadis kelima Nanti akan dilanjut Jika sehat Badan panjang umur Bulan depan ya Bu ya Insya Allah ya Silahkan ibu-ibu yang ada pertanyaan Atau bapak-bapak Sok silahkan Saya persilahkan Atau bapak-bapak Ditanyakan ibu Bapak Ustaz diminum ya Ustaz ya Bismillah Silahkan ibu-ibu Silahkan Ada yang mau ditanya Atau didiskusikan Silahkan Ini sebenarnya Tema kita hari ini Pembahasannya ke ibu-ibu banget Sebenarnya Ya Hak suami Kewajiban seorang Istri Jadi ibu-ibu ini Kayak dipojokin lah Begini loh Hak suami Begini loh Hak kewajiban istri Jadi saya yakin Mungkin banyak pertanyaan Sebenarnya Dari ibu-ibu Karena pembahasannya tertuju Lebih khusus buat ibu-ibu Gitu Ya ibu Silahkan ibu Berangkatnya Tapi sudah izin Berangkatnya sudah izin Dari situ saja Sudah salah Sebenarnya Dari situ saja Sudah Salah Jadi gini Perempuan itu Kata Rasulullah Biizmi Zawjihi Dia harus dengan izin Suaminya Sebelum dia keluar rumah Melangkahkan kakinya Jadi sama saja Ketika dia keluar rumah Apalagi Dia bertemu Dengan laki-laki Yang bukan mahrumnya Dia berkholwat Atau sampai zina Itu sudah masuk Dalam kategori dosa Makanya Sebelum Kita melangkahkan kaki Keluar rumah Izin dulu Sama suami Izin Harus diutarakan Kalau memang ada laki-laki Kita kasih tahu Saya gak berduaan Sama laki-laki Tapi ada banyak perempuan juga Contoh pengen reoni Reoni SMP SMA Biasanya ya Bu Tapi banyak juga Gara-gara reoni Ini rumah tangga Hancur Makanya orang terbagi dua Ketika reoni Ketika reoni Orang-orang terbagi dua Ya Bu Ada yang ketika diajak reoni Sama teman-temannya Dia jawab Ah saya gak mau reoni Saya mau jaga hati Pasangan saya Kenapa? Karena kalau saya reoni Nanti ketemu Orang yang saya suka Ketemu mantan saya Ibu-ibu kan pernah muda dulu ya Bu Jadi kan disitu Celah syetan masuk Tapi ada yang kedua Yang kedua Dia hobi datang reoni Dia hobi datang reoni Kalau gak diizinin sama suaminya Dia marah Ini kan aku Udah lama gak ketemu teman-teman aku Pokoknya harus ketemu Tenang aja Semua teman-teman aku Udah nikah kok Ya ternyata ada yang duda Ada yang janda gitu ya Nah ini kan Bisa jadi syubahat juga di dalamnya Makanya kalau mau keluar Kemana pun kita Izin sama suami Kalau memang ada laki-laki di dalam Jelaskan Jelaskan ini Insya Allah saya gak berduaan Atau gak sama laki-laki aja Tapi ada perempuan juga Ini kita kajian Ta'lim Liko Arisan Atau apapun Utarakan Harus jujur sama suami Kenapa? Kunci harmonis rumah tangga Adalah komunikasi yang baik Banyak rumah tangga hancur Disebabkan karena komunikasi yang tidak baik Banyak orang yang bertahan rumah tangganya Hingga puluhan tahun Hingga kakek nenek Pas ditanya apa resepnya Saya punya kakek Punya nenek Dulu meninggalnya usia 85 tahun Jadi kakek saya 5 tahun Lebih dulu meninggalnya Kemudian nenek saya Pas ditanya apa rahasianya Rahasianya ternyata terletak Pada komunikasi antar pasangan Jadi kalo punya unek-unek Sampein Kalo gak suka sama pasangan Sampein Jangan dipendam aja Ya bu ya Bu Kalo lagi gak enak hati Sampein Perempuan ini pak Makhluk Salah satu makhluk Kalo dalam neurosains Disebutkan Salah satu makhluk yang Ucapannya lebih banyak Kosa katanya dibanding bapak-bapak Perempuan dalam sehari Bisa mengeluarkan kata Dari 10 ribu Hingga 20 ribu kata Itu perempuan Beda sama laki-laki Laki-laki Paling banyak itu Mengeluarkan kata Dalam sekali Sehari Itu cuman 7 ribu kata Makanya gak aneh Ibu-ibu lebih bawel Daripada bapak Bapak Tapi kalo ketika lagi ngambek Ibu-ibu berubah Jadi pendiem Jadi kalo kata Umar bin Khotob Perempuan itu Ibarat buku Dia gak bisa dibaca Dari depan saja Harus keseluruhan Agar tau isi bukunya Kenapa Saking rumit Perempuan itu isinya Jadi pengennya dikode mulu Jangankan yang masih muda Yang udah tua juga begitu Kalo jalan sama suaminya Berhenti kata suaminya Mah laper gak Laper sih Sebenernya pengen ngomong Pak makan aja di restoran itu Tapi gak enak Mengutarakannya Kata suaminya Mau makan apa Terserah Terserah Akhirnya suaminya ajak ke warteg Ngedumul sampe warteg Katanya Mah kok gak dimakan Terserah katanya Kenapa Karena perempuan ini Sebenernya butuh kode Dan laki-laki Bapak-bapak harus pinter Ngeliat kodenya Kalo udah ngomongnya Terserah Berarti harus dilembut-lembutin Ditanya Mah Mama mau makannya apa Nah perempuan ini Kadang-kadang Kalo ditanya Suka bingung Mau berangkat Mah yuk Kondangan yuk Pake baju yang mana Mah Kata istrinya bilang Aduh pak Bingung deh Mama gak punya baju Katanya Mama gak punya Baju Padahal dalam setahun Bisa dihitung Siapa yang lebih banyak Belanja baju Istri ya Hampir tiap bulan Kerudungnya beda Bajunya beda Bapak-bapak bisa dihitung Beli baju setahun sekali Lebaran doang Kalo lagi THR aja Nah ini bedanya Perempuan dengan Laki-laki Makanya jangan sampai Komunikasinya buruk Akhirnya tidak tersampaikan Pesan-pesan dalam rumah tangga itu Makanya salah satu Komunikasi yang baik Itu adalah Sebelum tidur Ada yang disebut dengan Pillow talk Bicara dari bantal ke bantal Jadi ibu tiduran di bantal Suaminya tiduran di bantal Saling ngomong Utarain Itu-itu Sesi paling romantis Dan insyaallah Gak pake emosi Misalkan uang belanja kurang Sambil tiduran Ayah Ayah ganteng banget deh Malam ini Contoh ya Ketawa yang kecil Ayah ganteng banget deh Boleh gak ya Uang belanjanya ditambah ya Kayaknya kalo sehari 50 ribu Gak cukup ya Belum buat jajan anak Belum buat bayaran anak Gimana ya Kalo sehari 100 ribu Tambahin dikit lagi ya Insyaallah deh Rizki ayah Mengalir deras Kalah air di lautan Saking banyaknya Rizki ayah Suami Kalo diajak ngobrolnya Lagi malam hari Pilot talk Sambil romantis-romantisan Insyaallah Didenger bu Suara kita Makanya ada momen-momennya Suami juga Kalo lagi gak suka Sama istri Ngomong Sambil tiduran di bantal Kata suaminya Coba deh Mama Kalo dekat papa Pake minyak wangi Biar wangi dikit Jangan daster Abis masak Tadi siang dipake Ampe tidur Papa bingung Katanya Ikan nasi Udah abis Dari tadi siang Apa masih bau Di kamar Ya Jadi Kalo pengen Apa namanya Ngeritik pasangan Kalo ada keluhan Yang pengen disampaikan Kalo bisa lagi Waktu pillow talk itu Menjelang tidur Ya Menjelang tidur Karena hatinya Lagi sama-sama adem Lagi sama-sama tenang Ya Udah deh Abis mutarain Keluhan Abis ngeritik pasangan Abis tersampaikan Hal tersebut Baru nanti diteruskan Silahkan mau ngapain aja ya bu ya Nah itu salah satu momen yang Dianjurkan Jangan Kita mengutarakan Sesuatu Kepada pasangan Ketika pasangan kita Lagi lelah Suami baru pulang kerja Assalamualaikum Dari depan pintu Udah nyerocos Bang Ya Allah bang Uang belanja gak cukup bang Sari 50 ribu Besok tambah 100 ribu ya bang ya Laki baru pulang Nyampai depan pintu Akhirnya apa Berpengkar Ada yang sampai KDRT Bunuh-bunuhan Kenapa Karena mungkin Cara mengutarakan Itu tidak tepat waktunya Ya Jadi harus lihat kondisi Suami Ngeritik istri Jangan istri lagi capek Pak Istri lagi ngurusin anak Lagi dekil Baru selesai masak Cucian belum kering Setrikaan belum selesai Lakinya dateng Coba deh mama cantikan dikit Kenapa Kayak tetangga samping Marah gak istri bu Marah Kata istrinya Kalau gitu Modalin dong Pembantu aja Kagak punya katanya Mana mau merawat diri Betengkar Akhirnya Nah ini momennya Tidak pas Waktunya tidak cocok Jadi Utarakan Kalau kedua-duanya Lagi adem Lagi enak waktunya Insyaallah ya Ibu-ibu ya Ada lagi pertanyaan Sudah Tidak ada lagi Ya Kalau tidak ada lagi Baik Saya tutup Kajian kita Riyadus Solihin Pada pagi hari ini Mengenai Bab Hak Zawji Alal Marati Hak suami Terhadap istrinya Dan kewajiban istri Terhadap suaminya Insyaallah Bulan depan Kita lanjut lagi Masih dalam pembahasan ini ya Bu ya Ada beberapa hadis lagi Bapak sekalian Ini masih menyangkut Tentang hak suami Terhadap istri Ya Nanti juga Tidak mau kalah Kita juga punya hak Terhadap suami Salah satu haknya adalah Nafakoh Nanti saya akan jelaskan Bagaimana Nafakoh itu Terbagi berapa Macam-macam Nafakoh Dan berapa kisaran Nafakoh Yang harus diberikan suami Kepada istrinya Terima kasih Terima kasih ibu Bapak sekalian Yang hadir Mari sama-sama Kita angkat Kedua tangan kita Kita baca Umul Quran Suratul Fatihah Kita khususkan Buat Jamaah yang hadir Semua Para pengurus DKM Masjid Nurul Huda Ibu-ibu sekalian Mudah-mudahan Dalam keadaan Sehat Walafiat Panjang umurnya Allah Mudahkan Rizkinya Dilunasi Hutang-hutangnya Kenceng bener Amin Mudah-mudahan Yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya Yang belum mendapat jodoh Allah kasih jodoh yang baik Yang belum punya keturunan Allah segerakan Dikasih keturunan Dan mudah-mudahan Yang sudah punya anak Allah jadikan anak-anaknya Solih dan soliha Menjadi para ahli Quran InsyaAllah Alahadhi niyahu ala kulli niyatin saliha Wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Syai'un lillahi lahum Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil madhubi alayhim Waladhalin Rabbana ufirlana Wali walidaina amin Subhanakallahumma Wabihamdika Nashhadu an la ilaha Illa anta Nastawfiruka Wa atubu ilaih Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Wabarakatuh